Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dapur Maeya hadir kembali Di video kali ini Akan membuat puding karamel Puding karamel ini mempunyai Tekstur yang sangat lembut Lumor di mulut Dengan cara yang sangat mudah Cukup menggunakan cangkir Cuma diaduk-aduk Dan bahannya cukup sederhana Cuma menggunakan susu dan telur Kita bisa membuat puding Yang selembut ini Jika teman-teman ingin tahu cara membuatnya Silahkan tonton dan simak Video ini sampai selesai Bahan-bahan yang Maeya gunakan 220 ml susu UHT 2 putih telur ayam 4 sendok makan kental manis Setengah sendok teh vanili cair 4 sendok makan gula pasir Dan 3 sendok makan air Nah ini kita akan membuat karamelnya terlebih dahulu Masak gula pasir Sehingga membentuk karamel Dengan menggunakan api kompor yang sedang Setelah karamelnya terbentuk Tambahkan air Dan biarkan karamelnya ini larut dengan airnya Nah jika sudah larut seperti ini Kita siapkan gelas atau cangkir sebagai cetakannya Selanjutnya karamelnya Maeya tuangkan ke dalam cangkir Di sini Maeya menggunakan cangkir yang biasa untuk ngeteh atau ngopi Masih ada sisanya Nanti Maeya juga akan menggunakan mangkuk kecil yang tahan panas Karena nanti semuanya akan Maeya kukus Selanjutnya Maeya akan membuat adonan pudingnya Di sini Maeya menggunakan 2 telur ayam utuh Masukkan ke dalam wadah Kemudian kocok lepas Telur ini tidak perlu dikocok sampai mengembang Hanya dikocok lepas saja Hingga telur putih dan telur kuningnya ini tercampur rata Kemudian masukkan vanili cair Dan kental manis Aduk sampai tercampur rata dengan telur Selanjutnya Masukkan semua susu UHT Kedalam adonan telur Dan aduk kembali hingga tercampur rata Setelah semuanya tercampur rata Agar adonannya nanti lebih halus Ini akan Maeya saring Di sini Maeya saring sebanyak 3 kali penyaringan Nah ini kan ada sisa-sisa telur putihnya Yang akan tertinggal Kita saring lagi Agar adonannya nanti teksturnya akan lebih halus Nah kemudian masukkan adonan telur dan susu tadi Kedalam cangkir yang sudah kita beli karamel sebelumnya Ini tidak perlu penuh cukup 3 per 4 dari cangkirnya Dan masih ada sisanya Dari adonan telur dan susu Ini nanti akan Maeya cetak juga Dengan menggunakan mangkuk kecil yang tahan panas Kemudian bagian atasnya ini Maeya tutup dengan plastik lap Jadi ketika dikukus nanti airnya tidak jatuh ke dalam pudingnya Nah pudingnya sudah siap dikukus ke dalam kukusan yang sudah kita panaskan terlebih dahulu Kukus dengan menggunakan api kompor yang sedang Selama kurang lebih 8 sampai 10 menit Setelah masak Angkat dan biarkan dingin terlebih dahulu Lanjutkan dengan mengukus cangkir atau wadah berikutnya Lakukan hingga semuanya habis Biarkan dingin terlebih dahulu Ini plastiknya Maeya buka Agar uapnya ini dapat keluar Nah jika kita tekan-tekan atau kita rasa tekstur atasnya ini kenyal seperti ini Berarti sudah masak Setelah uap panasnya hilang Bisa kita simpan ke dalam kulkas kurang lebih 1 jam Nah ini setelah dingin Maeya keluarkan dari dalam kulkas Kemudian Maeya gunakan pisau untuk melepaskan atau menyisir bagian tepinya Agar tidak melekat ketika kita lepaskan dari cetekannya Sebaiknya ini menggunakan pisau kecil yang tipis Kita balik Dan kita lihat hasilnya Nah seperti ini Jadi kurang rapi ya teman-teman Karena pisaunya juga yang Maeya gunakan Tadi cukup tebal Tapi lumayan Ini hasilnya cukup cantik Dan pudingnya ini lembut sekali Sangat mudah sekali kan teman-teman Cara membuat puding caramel ini Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa dukung terus channel youtube Dapur Maeya Dengan cara subscribe, like, komen, share, serta nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru di channel youtube Dapur Maeya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh